Itu banyak yang mengira kartu kredit itu adalah alat hutang. Alat untuk menunda pembayaran dan memberikan kesenangan secara instan. Itu hal yang membuka peluang untuk kita terus menumpuk yang namanya hutang. Terus ada beberapa sisi emosional seperti kita merasakan kebebasan untuk having the power untuk membayar. Tanpa memikirkan ribet-ribetnya. Dan suka kerasa lebih berat gak sih ketika kita mengeluarkan cash dibanding mengeluarkan kartu kredit. Iya, kadang-kadang memang seperti itu. Jadi saran saya apapun alat transaksi yang kita pilih entah itu cash, credit card, ataupun e-money, e-wallet seperti itu, itu balik lagi ke mindsetnya kita. Kita mau seperti apa. Jadi yang harus dicamkan, sejauh ini sih saya pakai credit card hampir 18 tahun ya. Pasti rewardnya udah banyak, poinnya juga udah banyak. Oh yang harus diingat reward dan poin itu bisa expired. Oke, jadi bisa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya untuk reward dan juga poin. Orang harus proaktif dan biasanya ini perempuan-perempuan yang jauh lebih proaktif. Bisa menukar poin dengan voucher, bisa menukar poin dengan miles, ataupun miles itu digunakan lagi ketika ada diskon miles. Tapi biasanya ini membuat orang jadi akan lebih konsumtif gak sih? Karena memang sudah tahu kebiasaan itu apalagi sudah dapat bonus-bonus tadi terkait mungkin poin rewardnya dan lain-lain. Membuat akhirnya terdorong untuk konsumtif, tapi mungkin konsumtif yang cerdas ya. Tapi seperti apa di balik? Balik lagi sih kejujur yang namanya mindset harus dibedakan. Gak mungkin kita hidup sebulan gak pakai spending. Jadi tinggal dipilih mau spendnya dengan cara apa. Apakah kartu kredit, apakah e-wallet, atau cash. Jadi seberapapun konsumtifnya kita, kita harus pandai menjaga diri dan kreatif. Misal saya punya uang 100 ribu untuk beli kopi. Jadi ketika saya tahu, oh ya biasanya hari Senin ada buy one get one, kenapa saya harus mengeluarkan 100 ribu hari itu misalnya untuk kopi. Saya bisa ngajak patungan dan giving the happiness gitu. Karena like it or not, kita akan tetap melakukan groceries. Hal-hal yang dasar aja. Isi bensin atau setahun sekali paling tidak untuk servis mobil yang jumlahnya tidak kecil. Ketika kita ngomongin jutaan, kita akan melakukan transaksi dan mendapatkan rewardnya juga jauh lebih besar. Oke, itu dari situ sisi baiknya dan bisa jadi kalau sisi buruknya tadi ya, kalau Anda juga tidak pintar-pintar untuk mencicil dan menumpuk hutang secara berkala. Nah, kalau kita kaitkan dengan bisnis dan juga investasi, pakainya kartu kredit ini seperti apa? Apakah ini cukup menguntungkan atau apa yang harus diperhatikan begitu ya? Karena kalau ini berkaitan dengan future berarti ya bisnis dan juga investasi, tapi pakainya kartu kredit gitu. Oke, kalau untuk kartu kredit sendiri, saya tidak sarankan untuk mengambil cash in advance, termasuk untuk urusan bisnis. Tapi yang dalam terjadi biasanya bisnis ini adalah masalah servicing, servicing clients untuk menggunakan reimbursement dan ya rata-rata sih biasanya untuk menjamu klien lah. Dan kadang dibutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi sebenarnya it's okay, it's okay aja, karena bank juga memberikan fitur untuk memiliki having corporate cards. Dan ketika memasuki, misalnya kita memiliki hutang tertentu, dan kita bisa kok sebenarnya minta restructure atau telpon untuk menurunkan misalnya bunga. Oh oke. Jadi tidak selalu bunga yang ditulis dalam billing statement itu fix lah gitu. Bisa dinengko sebenarnya banknya berarti?